Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pak Belangkon, di acara PPD yang sudah lama cuti Pak Belangkon bertanya Kali ini kenapa Pak Belangkon hadir? Karena terkait dengan isu yang lagi hop-hop sedek di kota tercinta kita ini, Ciregon Tentunya di seputar gedung tercinta kita di BFD Ciregon Dan Pak Belangkon hadirkan dalam bincang-bincang ini Tentunya dengan narsubar atau primate kami sendiri Bang Badia, tenaga, selamat turik Bang Badia Oke, selamat sore Pak Belangkon Apa ini Pak Belangkon? Nah, gimana kabarnya dulu ini? Mungkin ini kondisi baru ya? Iya, sedia baru Apa ini Pak Belangkon? Jadi begini, Bang Aga Ini kita saya sana jelas Saya usah di santai Oke Iya Memang kita kemas nih di acara Sarihan, PPD, Pak Belangkon bertanya Iya Jadi, Pak, langsung aja, Pak Biar nggak penasaran, Pak Terkait isu, Pak Ini Di Seputar Gedung BPM Kita, Ciregon Oh ya? Ya Itu Kalau kita bikin tema Istilahnya mungkin lebih tepat Intergrasi VS Instrupsi Oh Intergrasi Lagi? Angat-angat Ini, Bang Langsung aja kita dapat pertanyaan nomor satu nih Ini menurut Bang Badia sebagai pengamat publik nih Apa beda? Bukan pengamat publik Pemerhati publik Oh, pemerhati maksud saya, Bang Oke Pemerhati publik Sahabat Lugas TV Memerati ya Apa bedanya Intergrasi Dengan Instrupsi lah Oh Biar sahabat Lugas TV Oke Yang belum paham Yang paham Oke Apa yang lucu juga yang pertanyaan Oke Sahabat Lugas TV Semoga Sahabat Lugas TV Dalam keadaan sehat Di Hari Jumat 21 Januari 2022 Sebelum saya menjawab Pertanyaan Pak Belangkon Tentunya kita sebagai media Berbuka cita yang sedalam-dalamnya Pak Belangkon Atas kejadian yang tadi pagi yang dialami di daerah Kalimantan Timur ya Di mana ada kecelakaan beruntun di Lampu Merah Dan bahwa mengatakan ada warga Celebon ya Di dalam korban itu ya Jadi Jadi kita sebagai Lugas TV Turut berbuka cita yang sedalam-dalamnya Semoga keluarga yang ditinggalkan Tabah terkait musibah Yang terjadi Tadi pagi ya Pak Belangkon ya Sahabat Lugas TV Menjawab pertanyaan Pak Belangkon Dimana ini Jadi kalau gini Gini Pak Belangkon Kalau hak interplasi Iya Yaitu digunakan Dan itu punya hak Oleh anggota parlemen Dimanapun anggota parlemen Ya Jadi Isu-isu hangat di Kota Celebon Tentang interplasi ya Ya interplasi Itu memang Haknya DPRD Ya Hanya kalau bahasa kerennya Tanya-tanya Bertanya gitu loh Anggota DPRD Anggota parlemen Bertanya kepada Pejabat Tentunya Untuk kota Celebon Yaitu wali kota Celebon Dan wali kota Celebon Kalau yang tanya Intrupsi Intrupsi itu Mengajukan jempol ya Setahu saya Mengajukan jempol Untuk bertanya gitu loh Oke Ya Kalau ibarat kata ruhut Betilah Bija-bija tipis Ya kan Namun Kalau Intrupsi itu kan Digunakan untuk umum ya Betul Dalam persidangan Apapun itu Hak Seseorang Tapi kalau Interplasi itu Haknya Seorang anggota parlemen Itulah Yang saya tahu Pak Pelangkot Jadi begini Pak Interplasi itu Haknya DPRD Sebagai wakil rakyat Yang dipilih rakyat Oke Ya kan Dia amanahkan Untuk Melakukan Kontrol Atau pertanyaan Kepada eksekutif Begini Pak ya Ya Nah disini DPRD Menanyakan Konteks Celebon Kepada Olingkota Cepas juga Pak Pelangkot Ya maksudnya Biar Publik Biar paham Pak Pelangkot juga Kan Pak Pelangkot Jadi Benar-benar Kira-kira gitu Ya oke deh Oke deh Terus yang kedua nih Bang Sebagai pemerhati publik Bang Gagalnya di PRD Kota Celebon Melaksanakan Hak Interplasi Yang teni topik Di Kota Bajar ini Sejauh apa Kepercayaan publik Kepada anggota Parlemen nih Bang Kira-kira nih Ini kapasitas saya Sebagai pemerhati Ini adalah Tontonan Buat publik Khususnya Kota Celebon Beberapa hari ini Dengan adanya Rapat Bangus Yang mengatakan Gagal untuk Paripurna Untuk melakukan Interplasi ini Adik-adik mahasiswa Juga demo semalam Demo Ikatan mahasiswa Celebon Kalau gak salah ya Adik-adik itu demo Di depan Di PRD Dengan Kata Ngeledek Bahasanya Ngeledek Mereka Bentuk Keraukan gitu Keraukan badan Sesama Masiswa Yang poinnya itu adalah Mengatakan Di PRD Masuk angin Ini suatu tentonan bagi publik Bahwa memang Kepertayaan Publik Bagi saya Pandangan saya Mungkin Sudah Mulai Menurun Kepertayaan publik Kepada Anggota Parlemen Anggota Parlemen Itu haknya Dimana Kita nanti Masyarakat Ada yang tanya Mereka juga Sudah ada Taktifnya Sudah ada Peraturan Peraturan Bagaimana Masyarakat Langsung Ke Tapi kan Begini Bang Kan Suara kita Sudah Diciptan Kepada Parlemen Membang Kita Rakyat Baru Jadi Kalaupun Apapun Itu Kegagalan Ini Ini Bagi saya Suatu Duga Kemuduran Kepertayaan Publik Khususnya Kepada Anggota BPRD Ini Buktinya Adik-adik Kita Sudah Melakukan Masuk angin Terokan Bahkan Ada Lagi Meme Yang Lucu-lucuan Membuat Spandu Banner Mengatakan Bahwa DPRD Mapat Inilah Lucu Lucu-lucuan Lagi Tapi Begini Bang Mungkin Bang BPRD Juga Dalam Hal Ini Mungkin Punya Alasan Tugas Tipe Pastinya Punya Alasan Kenapa Dia Gagal Ini Segala Macem Bla-bla-bla Interpelasi Ini Mungkin Begitu Bang Ya Kalau Alasan Bukan Alasan Ya Karena Memang Sudah Diatur Di Dalam Tatip Kalau Sudah Mencapai Kuota Arti Jumlah Yang Diinginkan Untuk Melakukan Hak Interpelasi Itu Itu Sasa Saja Ternyata Dengan Ditunda Berapa Kali Ternyata Tidak Mencapai Itu Kotanya Jadi Ibaratnya Dengan Kehudusannya Gagal Dilakukan Interpelasi Tapi Mungkin Kalau Dari Pihak DPRD Mau Klarifikasi Misalkan Memberikan Informasi Kepada Publik Tentang Kemarin Gagalnya Mungkin Bisa Ketika 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 Ya Media Sudah Banyak Media Sudah Memberitakan Bahkan Ketua DPRD Juga Terbisa Saya Kita Um In Juga Duga SDIP Menghubungi Hal Yang Sama Bahwa Diantara Berapa Partai Praksi Yang Ada DPRD Kota Celegon Ada Dua Praksi Yang Mau Melakukan Hak Interpelasi Ini Kalau Tidak Salah Partai Gorkar Dan Pd. Berduaan Dengan Jumlah Yang Dua Partai Ini Mungkin Tidak Mencapai Yang Tadi Kota Itu Namanya Politik Mantap Ini Kembali Ke Nomor Tiga Oke Nomor Tiga Ada Berapa Tiga Berapa 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 Katanya Wari Kota Baru Yang Menjabat Kasih Kerja Dulu Dong Kok Mau Buat Hak Interpelasi Gimana Berapa Berapa Masyarakat Sasa Saja Karena Memang Kita Tahu Belum Ada Satu Tahun Bapak Haji Kebijakan Yang Dibuat Dia Dalam Tempo Masih Masih Mudah Masih Tentunya Pendapat Pendapat Daripada Masyarakat Itu Sasa Saja Namun Yang Menjadi Budang Ganding Di Publik Ini Interpelasi Ini Dua Minggu Lalu Sudah Kecuat Di Publik Yang Mengangkat Itu Tentunya Anggota Parlemen Juga Yang Mana Anggota Parlemen Itu Sampai Batas Penentuan Mereka Terbalik Jadi Tidak Melakukan Interpelasi Gila Gitu Itu Menjadi Menarik Di Situ Tapi Tanya Saratnya Kurang Enggak Wartinya Gini Jadi Ada Anggota Praksi Dari A Kita Sebut A Wah Kita Harus Melakukan Ini Blah Blah Si B Juga Begitu Si C Ternyata Sampai Di Batas Ini Hanya Si A Yang Bertahan A Dan B Jadi Itulah Politik Jadi Sasar Saja Masyarakat Bertahan Begitu Saya Sebagai Permati Publik Ada Baru Satu Tahun Tapi Bicara Hak Mereka Sebenarnya Hanya Bertanya Kok Jadi Maksud Bang Agak Kurang Lebih Ada pelang Ini Di Gedung DPR Maksudnya Ada Beda-beda Warna Jadi Gini Aku Kurang Paham Soal Politik Namun Suatu Ketentuan Mendukung Kebijakan Pemerintah Tentunya Ini Desebut Harus Diambil Ketua Daripada Praksi Tersebut Jadi Yang Berkomentar Ataupun Yang Menyukum Mungkin Secara Pribadi Dia Secara Anggota Anggota Pemerintah Namun Untuk Satu Keputusan Tentunya Ketua Praksilah Yang Mempunyai Ketentuan Keputusan Terus Begini Bang Memang Dari Pandangan Bang Naga Pantas Enggak Sih Sudah Waktunya Beluh Sini Oke Ini Kalau Saya Kapasitas Saya Enggak Bisa Menjawab Tapi Ini Saya Pantas Atau Tidak Bagi Saya Sasar Saja Pak Mau Tiga Bulan Mau Satu Tahun Mau Dua Tahun Karena Itu Diatur Tidak Undang Jadi Gini Ada Tiga Yang Salah Saya Kalau Salah Sahabat Lugas TV Mohon Diluruskan Jadi Anggota Parlemen Itu Ada Tiga Yang Menjadi Hak Mereka Itu Yang Pertama Yaitu Interpolasi Yang Kedua Hak Angket Dan Yang Ketiga Hak Mendengarkan Pendapat Jadi Yang Yang Pertama Ini Yang Dilakukan Yang Mau Rencana Dilakukan Ternyata Gagal Jadi Kalaupun Sudah Datif Ya Sasab Saja Boleh Tiga Bulan Empat Bulan Lima Bulan Ya Kan Gitu Pak Blakon Oke Terus Apa Banyak Apa Apasih Yang Didasari Anggota Parlemen Mau Membuat Hak Interpolasi Gerajaan Oh Tanyaannya Ini berat Amat Ya Kalau Berita Yang Apa Yang Beredar Iya Baik Online Mbak Media Online Dan Media Sosial Facebook Yang Saya Lihat Itu Pidika Ini Dilakukan Interpolasi Ini Maka Yang Ditanya Dasarnya Itu Yang Kalau Enggak Salah Ya Sahabat Dukas Tipe Mohon Diluruskan Terkait Banjir Banjir Dimana Beberapa Bulan Yang Lalu Ada Informasi Penanganan Banjir Anggarannya Dari Pusat Cukup Besar Artinya Kalau Enggak Salah 24 M 24 M 24 Pusat Untuk Penanganan Banjir Ternyata Sampai Sekarang Tadi Malam Juga Ketika Hujan Di Likungan Sekitar Saya Juga Mengalami Banjir Di Daerah Lebak Gede Belum Lagi Di Daerah Celegon Di Rokal Bunga 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 Titik Lain Gitu Loh Itu Yang Didasari Oleh Bapak Dewan Kita Yang Terhormat Itu Yang Kedua Mungkin Bertanya Soal Pelangguran Yang Dimana 25 Dari Pandangan Bapak Dewan Yang Terhormat Belum Ada Tanda Tanda Jadi Hanya Sekitar Pertanyaan Itu Tentang Kebijakan Kebijakan Lainnya Ini Pak Belakon Yang Awal Nih Bang Gak Merti Politik Saya Gak Tahu Politik Mengamat Pengamat Terus Biasanya Bikin Tidur Oh Begitu Bang Ngomong Soal Jaya Banjir Dana Banjir 24 N Itu Bang Kalau Buat Pak Belakon Yang Disawong Pak Belakon Itu Kalau Dibili Payung Semua Sayangnya Bebas Banjir Ya Tapi Kan Dibili Payung Air Jadu 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 Irigasinya Golong Golong Kira 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 Gitu Ya Mungkin Debit Air Hujannya Besar Tidak Bisa Menampung Dengan Besarnya Gorong Gorong Tersebut Gitu Pak Oke Oke Sampal WSTP Terima kasih Pak Blankom Soalnya hari ini Kita diundang Untuk Membicarakan Tentang Isu yang hangat Di Kota Cilegon Terkait Interplasi Jadi Kepada Sampal WSTP Itu Semua Hak Ya Baik Baik Masyarakat Yang berkomentar Yang memberi tanggapan Baik Melalui Media Sosial Baik Melalui Media Online Pak Blankom Asal ada Batas-batasnya Ya kan Karena Sahabat Dugas TV Hati-hati Karena ada Undang-Undang IT Yang akan Terus Melihat Gitu ya kan Bahasa-bahasa Yang Sopam Betul Jadi Kepada Wali Kota Cilegon Sama Jajarannya Tentunya Dengan gagalnya Interplasi ini Ya saya berharap Jangan suatu Kebanggaan Ditenang Mungkin Anggota Dewan yang Terhormat Bapak-bapak Dewan Ibu-ibu Dewan Yang disana Mungkin Masih memberikan Kesempatan Supaya Lebih Saat ini Saya lihat Pak Wali Kota Serius Bekerja Tapi Supaya Lebih Serius Dan untuk Memutuskan Suatu Kebijakan Kebijakan Yang Powerful Kayakkan lagi Pak Belakon Ya Oke Sudah Bang Sudah Ya Sahabat Bagaimana Tidih Dimana pun Anda berada Sudah Kita Dengar Dan simak Sama-sama Pembincangan Pak Belakon Dengan Pemirat Kita Bang Baja Semoga Semoga Semua ini Menjadi Pencerahan Buat Kita Semua Apapun Logisasi Ekstribusi Itulah Beliau Yang sudah Kita pilih Dan tentunya Kita cintai Semoga Mereka semua Bisa Menjelaskan Amanah Sesuai Sumpah Dan Mewakili Aspirasi Rakyat Yang sungguh Dan Buat Masyarakat Siapapun Bisa Mengkritisi Semua Kebijakan Tapi Yang penting Selera Lebar Lukisan Tetap Ada Bingkainya Sampai jumpa Setelah Setelah Merata Wow Terima kasih.